Intro Sahabat Kompas.com Sektor energi dan sumber daya mineral akan menggelar sidang Energi Transition Working Group pertama atau ETWUG sebagai rangkaian presidensi G20 Indonesia. Kegiatan ini akan diselenggarakan di Yogyakarta pada 24 hingga 25 Maret 2022 dan dihadiri 20 negara anggota G20, 10 negara undangan, dan 8 organisasi internasional baik secara langsung atau virtual. Ada pun pembahasan dalam sidang ETWUG meliputi 3 isu prioritas transisi energi yakni Global Energy Security, Securing Energy Accessibility, Smart and Clean Energy Technology Skulling Up. Selain itu, hal yang paling penting dari sidang tersebut adalah pembahasan rencana dan desain utama rotu Bali Komunik dari berbagai negara G20 untuk energi transisi. Sidang juga akan membahas bagaimana menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Di bidang teknologi, akan dibahas upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan, dan efisiensi energi. Dalam rangkaian ETWUG di Yogyakarta, Menteri ESDM juga akan menyaksikan penanda tanganan, Power Forecast Agreement, pembangkit energi baru terbarukan, Green Financing, dan pembelian Renewable Energy Certificate. Para desepeda motor konversi dari BBM ke listrik juga rencananya akan dilakukan. Selain itu juga, akan diadakan seminar internasional terkait diselisasi pembangkit listrik. Selanjutnya, Menteri ESDM akan mengikuti Energi Transisi Yield Forum yang merupakan forum bagi generasi muda untuk melakukan aksi, termasuk memberikan intervensi terkait transisi energi. Terima kasih telah menonton!